Jika kita melihat soal seperti ini, maka kita harus terlebih dahulu mengahami konsep dasar dari rata-rata, yaitu sigma dari f dikali x dibagi sigma f. Lalu kita dapat mencari nilai dari deviasi rata-ratanya menggunakan persamaan. SR sama dengan sigma f dikali nilai mutlak dari x dikurang rata-rata dibagi sigma fx. x min rata-rata merupakan nilai mutlak. Lalu kita dapat membuat tabelnya seperti berikut. Dan fx, yaitu per kali antara f dengan x, nilainya 40, 72, 144, dan 252, 12 x 27, 324, 10 x 25, 250, 8 x 14, 112, 6 x 1, 6. Maka kita jumlahkan dari atas akan didapatkan serat 1200, dan kita jumlahkan nilai f didapatkan seratus. Maka kita dapat mencari nilai dari rata-ratanya, yaitu sama dengan 1200 dibagi dengan seratus. Maka hasilnya menjadi 12. Lalu kita dapat mencari nilai dari x dikurang rata-rata. Maka akan didapatkan 8, 6, 4, 2, 0, 2, 4, dan 6. Lalu kita dapat mencari nilai f dikali dengan x min x, yaitu 16, 24, 36, 36, dan 0, 56, dan 6. Maka dijumlahkan menjadi 224. Jika kita masukkan ke dalam persamaan, maka akan dihasilkan nilai 224 dibagi seratus. Maka hasilnya menjadi 2,24. Sekian, sampai jumpa di soal selanjutnya.